Kalau disalit mah, nggak pernah terjadi anjir. Asik! Kapan? Kapan lagi? Kapan lagi? Hari pertama dong. Hari pertama dong. Bapan pertama, hari pertama. Indonesia ini sebagai negara maju, cuma sedikit cabang olahraga yang bisa sampai juara dunia nih Bi. Tinju udah. Dari Chris Jones, Elias Pickard, terus juga Blue Tangkis udah pasti. B-Boy udah. Belum, belum. B-Boy udah? Jura dunia tuh? Hari ini kan juara dunia dari cabang gue. Jetski. Ini kakaknya, ini ade-nya. Ini bukan model loh kok. Walaupun mereka ganteng-ganteng banget. Bahasa jadi ganteng sih. Harus diakui aja gitu. Umurnya cuma berbeda 2 tahun sama kita. Lo sekarang? Gue 24. Gue 22. 22. Apa? Gue 26. Gak, 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 gak. Ini 28. 28. Terus semuanya berbeda 2 tahun. 30 mungkin. 30, 32, 2. 36 tuh yang dia tuh. Dalam setahun. Ya temen kita juga si Sean Glyle kan. Itu lebih sedikit di Indonesia nya. Lo pasti juga kayak gitu. Coba kalo schedule tahunan kalian tuh. Bisa diciptain gak? Kita hampir sebulan sekali. Sebulan sekali pasti balap sih. Pasti ada balap. Kalonya... Ada yang sebulan 2 kali ya. Ada yang back to back anak-anak ya. Kalo back to back tuh kayak lo udah harus stay di sana. Seminggu sebelum balapan udah harus stay. Terus balap. Terus preparation buat. Jadi kayak post race sama pre race nya jadi nyambung. Terus balap. Terus post race lagi. Preparation lagi. Terus kalo misalnya. Yang babam berikutnya misalnya 3 minggu lagi. Terus sebulan lagi. Baru kita kalo sesempat ke Jakarta. Dan ke Jakarta bentar. Kaya 2 minggu. 2 minggu. Terus balik sama lagi. Kayak kita lah kalo jadwal nya. Kayak kita. Cuma kita sekarang lebih ke modeling kan. Kalo balapan kenapa selalu di luar? Apa disini belum ada kompetisi nya? Disini ada. Cuma kalo disini kita ya. Gak ada tantangan nih. Oh udah dibantai semua. Oh sorry. Disini sebenernya. Disini lebih. Orang-orang setiap kali kita mau ikut. Gak usah lah. Gak mau balap. Langsung gading daftar. Gak mau balap. Kayak lu di b-boy lah. Kayak lu di basket. Jadi kompetisi nya disini ada. Cuma udah mereka bantaiin. Jadi sekarang udah harus ke. Interasional. Kalo bisa dibilang gitu. Asia juga. Asia base. Asia juga bersisir. Oh maksudnya udah disisir. Orang-orang. Kalo Eropa gitu ada juga. Ada, ada semua. Kita tiap minggu, ada udah dapet undangan pasti untuk pergi. Cuman biaya US yang paling susah. Paling susah, paling susah. Terus basically nilai value-nya paling gede juga di US. Apakah karena kulturnya dari sana, yang jagonya dari sana, kalau secara history-nya gimana nih? Kalau gue juga pengen tahu, jadi history-nya Jetski lah. Lahir tuh di Amerika, di Lake Havasu. Tengah sih itu? Eh enggak, itu basically nilai testing-nya semua di situ. Terus itu jadi kayak pusatnya Jetski sekarang. Di Lake Havasu itu? Ya, itu di Arizona. Terus sekarang ya... Jadi gue juga sering kesana tek-tok buat ngetes. Tapi lebih sering kalau latihan kesana atau paling ke Florida buat ngetes. Tapi fungsi awalnya Jetski itu emang untuk cruising aja? Dengan berjalan-jalan waktu jadi racing? Awalnya sebenarnya ya kayak another new invention aja tuh enggak sih? Kayak sekarang flyboard. Yang terbang-terbang. Sekarang ada kompetisinya? Sekarang udah ada World Championship-nya. It's a new invention. Terus jadi booming pada saat itu ya... Bikin balap. Biasalah semua orang ada yang baru pasti ada kompetisinya atau gimana. Eh ini dicicip dulu. Perikol lagi puasa jadi enggak bisa. Gue jadi mau ikut lupa ada diet. Kalau masuk ke Indonesia-nya? Awal-awalnya? Ya tahun. Ingat enggak? Aduh itu 90-an ya 92 kali ya. Karena kebetulan ayah kalian? Ketua Jetski Indonesia sama ketua Jetski Asia sekarang. Kalo Niko biasanya Jetski di Ancol di Dupan kan ada tuh nyawa-nyawa. Amal harus ada yang bonceng biar gue. Ya tempat Jetski gue lah. Apa? Tempat gue lah. Tempat Jetski dia tuh? Oke oke. Di mana tuh Jetski? Di Ancol. Di Ancol belakang Hotel Mercury sekarang. Itu Akademi nya. Akademi nya. Akademi nya. Akademi nya. Bersih juga sih. Cobain sekali-sekali. Kan bersih juga kan disitu. Bawa kameranya. Ntar gue ini ya pasangin ring basket. Biasanya kalo mau latihan disitu. Rate nya berapa sih? Wah kalo rate sekarang sih. Kita lebih ke punya Jetski personal. Terus latihan sendiri. Gak misalnya ada temen-temen yang mau latihan disitu. Kalau untuk latihan masih belum. Karena emang. Oh masih punya sendiri. Basically gini kan. Kayak. Lo suka aja dulu deh. Karena kan basically untuk modal awalnya kan juga. Kalo setelah bisa kan. Kalo setelah bisa. Lo baru beli. Jangan lo beli dulu. Terus lo baru main. Terus lo gak suka. Terus akhirnya. Mahal kok. Iya. Beli dulu baru suka. Uang udah jempol dulu tuh. Iya makanya gue mendingan orang suka dulu. Kalo mau beli pun beli aja dulu yang second dulu misalnya. Misalnya udah tertarik banget. Baru beli yang bener. Biasanya Jetski berapaan sih? Disini tuh. Paling murah deh. Disini tuh mahal karena pajaknya. Pajak karena pajak. Cuman paling murah setau gue disini tuh ada yang kayak. 120-150an. Pukil lu. Bisa. Bisa. Itu yang paling. Itu yang setau gue paling murah ya. Paling murah. Itu buatan lo. Apakah udah ada buatan lo kan? Oh semua di luar. Itu dari Kanada. Kanada. Cidu ya. Cidu. Kalo secara ranking. Di dunia deh. Itu negara-negara nya apa aja tuh? Top 10 nya. Top 10 nya. Ya pasti kalian udah top 10 kan. Kan udah. Top 3 lah. Top 3. Ini double 3 tuh gue. Lo lihat dulu dong. Itu apaan. Nanti-nanti gue akan masuk ke section. Ini action games kan? Iya. Sikat dong. Sikat dong. Sikat. Nah gue. Penasaran di usia kalian yang muda. Itu ada klasifikasi. Kayak kelas beginner atau expert gitu gak? Ada. Ada banyak. Nah pas lo lagi juara dunia. Lagi di kelas apa? Gue udah pro itu. Tuh masih aja nanyain nih Rico. Biar. Biar yang lu lihat. Oh oke oke oke. Gue. Gue. Masuk. Gue masuk pro itu umur 13 tahun. Wow. Shit. Lu 13 tahun lagi ngapain lo main ding dong? Dia 13 tahun gue 17 tahun dia masih. Ding dong. Oke. Jadi pro itu. Kalo gue umur 15 tahun ya? 15an ya. Sebenernya kita aja. Umur 16 tahun minimum. Untuk pro. Oke. License pro kita gak di koal. Jadi ero tuh. Ero tuh bohong. Tiga tahun dong. Iya gue bohong. Terlalu empat tahun. Oke. 13, 14, 15, 16. Ulang tahun baru kayak. Gue ulang tahunnya pas lagi balapan waktu itu. Oke. Ini non Desember kan? Jadi. Kayak dikasih kayak special case. Kalo gue diiginin pro. Oke. Dengan syarat gue gak boleh turun. Kayak ranking up gak boleh turun banyak. Oke. Dengan syarat itu juga gak turun-turun banyak. Turun nafernaknya kayak lumayan ini. Lumayan. Cuman gitu-gitu aja. Kayak kelima. Ketiga. Terus turun lagi. Jadi. Akhirnya gue di pro nya lumayan lama. Pas apa. Yang buat illegal age nya. Sampirnya dikasih. Terus pas gue ulang tahun. Kayak. You're officially pro. Wih siap. Di umur ke? Ke 16. Ke 16. Oke. Kalau untuk di juara dunianya. 19. 19. Itu momennya gimana? Di kompetisi apa? Itu di pro roundabout stock. Di Amerika. Di World Finals. Yang di Lake Havizu itu. Itu keadaannya tahun 2014. Kaki putus. Ini lu sederhana lagi? Iya. Baru operasi. Satu setengah bulan lalu. Baru operasi. Baru operasi. Gara-gara jatsi ya? Gara-gara jatsi. Gara-gara jatsi. Gara-gara jatsi. Itu gimana? Kalau basket kan karena muter. Kalau jatsi. Jadi kemarin dua-duanya itu karena. Gila orang ya? Iya. Gua gila orang. Jadi salib gitu? Engga. Kalau disalib mah gak pernah terjadi. Asiii. 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 Mas. Mas. Kompetitif sekali. Kasih-asiii. Jadi kalau. Memang apa pertanyaan sih? Mas. Iya ini kan? Itu karena gue mau go. Gara- Kasih. Kapan? Kenapa pun. Lu akan menanggungkan dia. Kapan lagi? Pico kemana begini. kan jadi debat kan ini harus ditiru karena ini kapan? kapan? yang disini? enggak, jangan berdikap real yang berdikap gue ini kaki gue hari terakhir dong hari pertama dong hari pertama dong hari pertama dong hari pertama dong bapan pertama, hari pertama hari pertama hari pertama kan bapak dua hari pertama kan bapak dua kan tiga moto abis itu gue dua kali lagi hari pertama kan satu moto hari kedua itu dua moto lu dalam gue juga jadi kayak udah gimana sih orang poin itu sama kaki gue lagi pinjam aja sama poin sama dia coba biar nanti kita harus berkelan lagi bapak nanti berkelan lagi bapak nanti berkelan lagi bapak nanti berkelan lagi momen pada saat berkelan lagi anjing enggak berkelan lagi dunia pertama kali itu 19 tahun keadaannya waktu itu lagi acal putus pokoknya di US gue ikut US tour US national tour ikuti dua kelas kelas pro stock sama pro open Aksa ikut di pro stock eh gue suka sama lo sama ya stock sama limited ya pro stock sama slow limited itu yang membedakan apa tuh jaskinya jadi yang pro stock itu basically yang kayak pabrikan pabrik tapi jadi cuma boleh ganti jadi lebih ke orangnya lebih ke skill orangnya terus limited itu di di kencengin dikit lagi di bor kok kalau motor motor sini di bor enggak big bor itu yang open yang open di big bor yang open itu tergantung duit lo seberapa kayak lo boleh ngapain aja boleh terserah cuma maksimalnya kalau gak salah 2000 cc nah yang paling tinggi prestisnya yang yang stock sama yang open stock sama open kalau stock tuh karena lo jago nya karena lo seberapa nih semuanya pro nih semuanya professional orangnya tinggal lo jago apa enggak dan semuanya kencengnya sama mirip-mirip dan lo harus ini siapa yang jago nih semuanya kalau industri untuk jet ski itu udah seberapa besar kalau skate kan setiap rider-rider udah di sponsorin gitu-gitu kalau ini kalian udah di sponsorin sama kayak Yamaha Yamaha US terus ada produk-produk kayak wetsuit apa semua pasti di support kalau untuk industri nya sendiri sih enggak tahu ya kalau menurut gue sih karena gue kenal semua orang jadi kayaknya sih kecil-kecil aja oh enggak begitu gede ya buat gue ya tapi kalau orang, pasti orang lihatnya gede sih karena orang baru masih lihatnya gede ya emang sebenarnya gede karena gue emang udah lama disitu jadi buat gue kayaknya ya faces nya orang mukanya semua sama-sama aja udah kenal komponitas ya ya kalau untuk range hadiahnya nih kalau boleh tahu tuh yang paling besar berapa yang paling kecil berapa kalau hadiah Kings Cup sih ya World Cup World Cup tuh kayak 50 ribu 50 ribu iya dollar 600 juta dong ya iya tapi kan kita semua kan duitnya dari sponsor iya sponsor sama aja kayak emang lu balap apa segala macem bisnis skateboard atau apa kan semua dari sponsor yang dapat duitnya kalau yang pro iya penghasilannya dari sponsor bukan dari uang price money price money bonus price money itu ekstra tapi buat kalian juga kan iya terus paling biasanya kalau dari sponsor jajannya kemana jajannya kemana kalau sponsor gede itu biasanya dapat bonus per round per round oke jadi misalnya kalau lo menang bisa kita bertambah misalnya nih dalam satu season ada 10 round misalnya lo menang round 1, 2, 1, 2, 3 podium itu mereka ada bonusnya per tier terus kalau juara dunia berapa menang apa berapa jadi lebih ke bonus sama sponsorship berbanding price money oke so price money juga gak sebanding sama yang kita uarin sama aja kayak F1 juga gitu kan iya lah semua juga itu lebih mahal lagi F1 juga ya kan iya gila itu semua kalau rivals ada gak nih nah rivals kalian dari negara lain misalnya kalau yang ketemu itu tadi selalu banget nih paling susah iya jadi bifnya dikeluarkan kok soalnya dia kita latihan bareng latihan bareng semua bareng kita tau kelasnya juga bareng bareng sama dia 2014 baru masuk ke pro berarti so far kalian masih peringkat satu dong bisa dibilang di US sekarang world finals gue kemana gue apa ya tiga gue ke dua yang satunya siapa tuh satunya Amerika Amerika eh bisa lah kalian balap lagi ya bisa terang aja kemarin tuh kita kemarin gara-gara di hoki aja iya bener iya bener boleh gue aja kan latihan negro kita kan poinnya poin kayak motocross jadi kan gue tuh poinnya tuh kayak moto gp jadi balapannya ada dua kali nih jadi satu balapan satu event misalnya nih seri satu round one itu ada empat kali balapan atau dua kali balapan tiga kali tergantung acaranya nanti poinnya namanya moto moto satu moto dua moto tiga moto empat ditotalin poinnya jadilah poin seri satu round satu iya nah di moto-moto ini tuh yang kita balapan ngumpulin poin nah ini nih yang bikin suka aneh-anehnya iya iya yang ngomoran tuh gue jadi gue satu sama tiga dia tiga sama satu iya sama kan poinnya yang dia dua 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 jadi dua dua empat juga kan empat juga tapi karena dia dua dua nah value yang terakhir value kalo lo finish terakhir apa lebih tinggi value nya lebih enggak dong lo gue dua dua deng lo dua dua iya gue dua dua dia tiga satu enggak enggak lo satu tiga yang apa nih yang stok stok gue ke lo satu sama lo tiga gue kedua dong stok kategori stok lo kedua iya makanya lo kedua makanya lo kedua bidang gue eh apa gue satu tiga ya lo satu tiga gue dua dua bener bener jadi pokoknya value yang paling tinggi di balapan yang terakhirnya kalo misalnya total poinnya semua sama yang paling terakhir itu yang paling tinggi misalnya oke kan empat empatnya semua ini iya kan satu tiga tiga satu dua dua cuma dia empat empat cuma dia tiga satu oke berarti yang terakhirnya iya gue dua dua aksa satu tiga berarti sistem hitungannya sama iPhone beda ya beda beda oke gitu kok iya jadi gue ketiga deh iya lu ketiga iya bisa satu lagi dong ntar dong bisa kita selalu berubah-ubah yang terdekat kompetisi dimana Amerika Agustus awal Agustus tiga empat jadi ke Amerika ke Bandung nih iya bisa gampang kita bisa gimana kita bisa gimana tarik dulu terus keping di imigrasi ini mau ngapain nih rekening kamu berapa ya lulus tiga sampai empat iya jadi kita Juli akhir udah pergi pake baju ini doang iya ntar gue pake iya gini coba itu kok dibahasin ya pak gue ikut oke jadi memang sebelum gue undang gue whatsapp nih di kalian dari medali kalian yang bejibun bawa dong yang kira-kira bisa dikasih lihat nah ternyata dibawa ya Asian Games iya oh biasanya piala bukan medali oh iya trofi iya trofi iya sih itu ada semua di rumah di college ya satu ruangan iya lebih dua ada yang kita gak bayang sekolah kayak tau dia berhak sih berhak oke ini dibuka dong ini medalinya siapa dan ini apa ini perunggu gue perunggu agak kurang berkesan ya gak kesan banget ini paling berkesan ini karena ini jadi dapet ini coba ceritain ini erap jadi ini perunggu aduh sakit banget aduh kenapa karena ini duplikat enggak asli asli tadi gue kira duplikat karena disitu yang asli gue masukin duplikatnya nah ini karena di luar enggak dong yang luar kan yang luar kan yang luar yang asli kalau dijual di my stick berarti ya jadi yang ini ini kan gue dapet unggu nih ini kan gue dapet sampe ini yang yang boongan ya coba cerita dibalik perunggu kenapa lebih berkesan stress dia stress banget gue seperti ini nih jadi kan ini kita balapan kelas pro pro limited pro limited ini kelas kedua gue yang gue unggulin lah kelas kedua jadi gue tuh harusnya dapet emas kayak kan balapan empat kali nih jadi kita ada empat moto gue udah satu dua satu yang terakhir gue cuman perlu parahnya ketiga at least ketiga aja tiga gue dapet emas udah dapet emas udah nih gue balapan terakhir nih gue udah kedua nih gue kayak oke santai aman 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 lab terakhir lab terakhir belok yang ketiga terakhir jadi gue mau gue berhenti gue langsung kayak itu tau gak gue yang kayak gue di belakang dia dia masuk ketiga gue mau make sure dapet masuk iya pas dia pelan gue bingung dong kayak kok dia orang nyantai atau emang lagi rusak gue bingung soalnya gue ngerti soalnya gue juga sering gitu kayak kalo udah dapet udah fix gak mau gak mau mental gak mau ini biar yang penting fix masuk ini iya cari aman sama pelan sama pelan karena kan gue tau pace pelannya dia gak sepelan waktu itu tiba-tiba tiba-tiba terus dia juga gak kasih kodenya kurang jadi gue kayak gue panik kan gue kayak kenapa kenapa gila 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 terus bener-bener jadi gue cuman dari jauh gue mau nguber dia takutnya kan poinnya berubah jadi gue gak mau nguber sampe gue mau make sure dia kasih gue kayak angkat tangan dia bisa tau gue bisa uber dia akhirnya mas akhirnya mas akhirnya gue angrangan gue kayak gini tapi itu kodenya yang tau cuman kalian aja iya dia ada kasih tanda kayak tangan ke gue cuman gue pas cuman ini udah super telat yang dari sisi kalau gue masih mau nyoba untuk ini kenapa nih sisi soalnya gue bisa gue bisa cover depan mata depan mata itu mas depan mata soalnya gue bisa cover emasnya oke gue bisa cover emasnya dari saat itu cuman karena dia telat banget ngasihnya enggak dong kan poinnya lo dibawa enggak masih bisa kalau kan Ali kena penalti Ali kan penaltinya iya kan gue udah tau itu kena penaltinya gue udah tau itu kena penalti jam start terus bisa ini cuman gak bisa ke cover karena udah tinggal 3 3 belokan lagi gila sih tapi itu akhirnya lo dapet perak perak di kategori yang itu iya ini sama nih sama bete banget sih gue nah kalau ini itu gue bener bener bete ya itu satu stadion tuh nangis gimana gue gak nangis juga iya 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 gue kayak gila pas didapet emas gila sih kita nyanyi indonesia raya bener bener out of the blue semua orang nyanyi di indonesia raya kayak yang nonton apa semua bener bener kayak acapella nyanyi semua keren banget ini nih ya jadi abis gue ini kan gue bete kan nih bete banget oh ini bete banget oh ini selang berapa hari nih ini besoknya nih ini Jumat ini minggu ini minggu tapi ini jadi ini ini sabtu stress jadi ini sabtu minggu yang ini nih 3 kali sabtu minggu tegang woy kayak gitu kan kira sih ini dendam gue woy gue gak pilih nyanyi gue gak pilih nyanyi mau pikir yang punya gue jadi yang ini ini juga gue stress banget karena ini pas sabtunya pas hari pertama balapan ini gue mikir kayak ini gue ini gue cuma ada 1 more chance nih ini terakhir gue nih kalo gue dapet udah gue malu banget ini terakhir ini kelas terakhir yang gue harus bener-bener bisa abis gue kalahinnya nih gue kayak wah gila sih gue bener-bener pagi-paginya tuh bener-bener gak ngomong sama siapa bener-bener kayak earphone fokus banget terus balapan kan bener-bener banget dia nulis di story-nya dia story atau di feed gue pas di instagram pas gue temet penggul gue bilang kan dia janji apa gue bilang i promise next time will be gold oke kayak gue pake emoji gue rata gue lagi emosi gitu gue tulis aja yang gue gini kan utung dapet alhamdulillah dapet terus jadi abis pas gue sabtu itu bener-bener kayak wah gila sini gue sekali lagi nih sekali lagi balapan nih kelas terakhir habis itu nah mustinya ini kelasnya gue oke jadi aksal lebih unggul yang yang ini yang ini justru nah gue mustinya disini kebaginya gitu harusnya tapi baru gue rusak dua kali yah iya dua kali jadi pas bapak kan bapak kan tiga kali kan ini sabtu sekali ya sabtu sekali iya sabtu iya sabtu sekali minggu dua kali minggu dua kali sabtu pas banget omongnya gede banget pas banget ombaknya kan tiga meteran lah ombaknya gancol itu kayak gak pernah gitu kan iya gue kayak wah gila nih agustus ombak gede itu aneh gue kayak aneo aneo ini gue banget nih gue harus bisa nih balapan nah itu pertama langsung langsung pertama tuh terus menang sabtunya sabtu menang tuh gue langsung kayak sabtu menang gue nonton dia gue udah balap terus gue langsung bener-bener kayak lega lagi tuh maksudnya kayak wanita gue bisa lagi nih terus 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 lu ngubernya belakang terakhir belakang terakhir belakang terakhir belakang terakhir belakang terakhir di depan lu ada itu berapa ini ada satu-satu dia kedua gue tadi aja udah ketinggalan 30 detik wah jauh itu kok jauh jauh 30 detik sama yang pertama terus karena belakangan setengah jam gue tau nih ah nih orang pasti pasti entarnya capek nih capek dia tua gue tau nih jadi gue jadi gue pelan-pelan maksudnya gue pelan-pelan gue tetep reserve energi 3 per 4 lah gas gue tapi gue konstan terus gitu terus pas mulai terakhir baru pas rumah deket gue gas abis enak dapet satu terus minggu 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 itu gue rusak tuh yang pertama iya dia mah belakang itu kok kayaknya sering mogok apakah sebelum gitar aja itu ntar aja minggu jadi minggu 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 itu minggu kita balapan kalau gak jam 11 jam 10 itu airnya flat-flatnya tuh dan jersey gue gak terlalu kenceng kayak jersey yang lain-lain jadi kalau flat gue gak kita bisa compete cuma gak bisa gak bisa advance gak bisa unggul daripada gue kayaknya ketiga disitu gue gue ke berapa ya enggak gue 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 finish ya lu finishnya akhirnya di situ di depan lu kan kayak kedua deh iya kan terus abis itu terus abis itu nah ini yang bikin ini yang bikin poinnya confusing yang pertama jadi yang pertama walaupun gue rusak tapi gue dapet poin karena banyak juga yang rusak tinggal gue gak tau mana yang rusak duluan yang rusak ada tangan lepas ada yang tangannya gede banget jadi gara-gara gue rusak tapi banyak juga yang rusak terus yang cedera apa segala macam jadi gue gak tau posisi gue kan iya balapan keduanya gue di depan dia kedua gue ketiga oke jadi poinnya makin bingung nah terus abis itu pas balapan terakhirnya kira-kira jam 3 iya omong gede lagi tuh itu gila itu gede banget oh ini penentuannya iya penentuannya 40 menit gue cuma harus finish ke 3 iya lo harus finish ke 3 enggak ke 4 at least ke 3 lo mau enggak harus ke 3 kan gue ke 2 pas finish oke bener harus ke 3 ke 3 gue udah oke nih aman nih start at gue ke 4 pas start oh enggak enggak gue mesti dibangat orang korea oh enggak gue mesti dibangat kan gue ini dulu salah jalan terus terus balikin yang lo miss tapi banyak orang yang miss juga iya jadi karena gue sebarang juga miss jadi yang balapan kedua emang keren gue yang pertama kedua gara-gara ngikutin dia miss jadi beberapa orang miss bui miss bui tuh kayak belokannya salah 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 belokan oke kan jarak endurance jadi titik-titiknya jauh banget nah ada beberapa orang miss kecuali gue jadi dia naik ke atas loh poinnya dia naik langsung gue oke yang lainnya semua turun semua jadi bener-bener pake 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 gaya-gaya itu nah abis itu besoknya eh apa jam 3 nya jam 3 sore nya tuh baru jadi jam 3 sore gue ke 4 tuh pas start tuh teet abis itu gue cuman harus ke 3 dan di depan orang korea orang korea itu pengen poinnya tinggi banget pengen poinnya tinggi ya setau-tau pas balapan pas udah pertengahan dia pas kedua nih rusak deh gue ke 4 gue pas liat gini ini dia stop nih wah gue rasa lega banget nih wah gila sih ini udah stop pasal gue mau di stop gue kayak wah biar dong beri gue udah fix 1 fix 3 dan dia udah rusak orang korea ini terus gue beri orang kedua lu di uber dulu sama Ali iya tapi kan tapi kan pas dia uber gue gue kayak yaudah dong pas dia uber aksa dia miss bui oke jadi gak peduli lu apa tuh paja bergu kayak lu bergu ya Sarah gue gak mau nafsu lagu berdia karena gue ngapain gua berdia kalo gue udah fix pertama kan bener 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 gue kayak ya Sarah berdia gue doang kan era belakang gue 3 era yang kayak gak mau nyapuin gitu kayak orang mau ngubar wah susah itu gila nyapu orang orang nyapu tapi kembalatnya perlu semua susah tau gak nyapunya nah terus gue kan gak boleh terlalu kenceng juga dong jadi gue setengah setengah jadi gue agak pelan juga jadi dia juga stress juga gue stress dong gue mesti biar yang belakang gak ngubar gue gak ngubar aksa gue jadi harus jadi lu mau cover dia gitu iya gue harus cover tapi dia gak mau kenceng karena gue tau harus lagi sih karena perung gue ini gue trauma bener jadi dia gak gas maksudnya kenceng cuma untuk balapan gak kurang kenceng nah gue mesti ngejaga dia yang jalannya biasa-biasa aja sama yang belakang ngotot jadi gue yang kayak ngotot gak ngotot gak ngotot gue gak mau lagi dapet kayak perunggu lagi gitu gue trauma banget nah terus yang gilanya lagi paling gilanya lagi ini orang misalnya gak ada yang tau nih led terakhir bukan led terakhir belokan enggak enggak led terakhir sama belakang terakhir led terakhir nih set iya sih gue mati lagi gue mati 3 kali di led terakhir tuh lagi 3 kali oh iya itu iya 3 kali gue mogok lagi bukan mogok mati mati gue kayak gue udah posisi menang dong ini akhirnya di belakang gue kayak ini kenapa lagi nih kenapa lagi nih orang nih tapi tapi untung banget itu jazznya pelan-pelan bisa kayak jalan kayak gak tau kenapa ternyata bisa jalanin lagi oke terus finish kan pas gue finish gue angkat tangan mati jazznya gue mati tenggelam damn tenggelam jadi ternyata ada selang yang meleleh akhirnya masuk terus gue bingung dong kayak bang bang pingin jazznya lo kayak kenapa lo pingin jazznya gue lagi tengah-tengah2 tenggelam tenggelam gue kayak oh iya dari ngambil bendera oh victory lap nipsey asal nah terus itu makanik gue itu gue harusnya udah gak bisa jalan lagi ya jadi itu katanya harusnya dia udah harus stop paling gak 10 menit sebelum itu semua terjadi karena udah ancur banget udah parah banget tapi Tuhan berkata lain ya itu ya kalau lo ada willing sadar positif kalau ada willing tapi kan gue searching juga lah di google cuma ada fakta yang semua orang harus tau apa tuh ternyata kakek kalian tuh pencipta aftur bi di indonesia bahan bakar pesawat kakeknya nama gue aero kakek sutan sutan aswar sutan aswar jadi udah juara dunia kakeknya mereka pencipta aftur di indonesia angkatan udara bukan angkatan udara jadi lengkap tuh bi di jaya di darat air laut kalau lo angkatan laut kan gue angkatan laut kalau di dunia malam gue angkatan laut dia lebih keminum dia minum mulu barah kalau untuk fashion kalian sendiri nih ada brand-brand favorit gak? brand luar atau brand lokal brand favorit nike sih iya gue nike karena sport ya enggak karena nyaman aja pake apalagi gak sekarang ya desain-desainnya sekarang oke oke banget keren banget ini nike sih itu gak apa ya keren juga aja deh biasanya sih biasa kalau selain jet ski nih hobinya apa nih? olahraganya apa sering keluar malam kalo lu jadi lu keluar malam lu tuh kok gak cuma itu gak jadi mereka karena doyanin mati terus kan tuhan jadi mereka nah itu bisa berun sih karena mereka kita keluar malam jarang cuma kalo di temen-temen pasti cuma sekalian keluar fall gak juga gak juga kita kayak tau juga misalnya fall abis Asian Games udah lama kan gak sama temen-temen Asian Games fall abis itu yaudah abis itu udah udah balik ke normal lagi biasanya kemana tuh kalo keluar aduh deh aduh deh aduh deh aduh deh aduh deh tapi paling malah sih jalan-jalan ini masih ya jalan-jalan gitu lah ke Bali tuh kok seder banget ke Bali tuh berapa kali lah mungkin bisa kasih tips-tips seperti biasa kok kan yang sering kita undang jagoan-jagoan di profesinya mungkin misalnya nih ada aja nih nanti anak yang umur 7 tahun 8 tahun ngeliat abang-abangan ini dengan prestasi abang-abangan coy mah aku juga mau mah jadi jet ski gitu lah nah itu tipnya apa tuh harus belajar basic-nya dulu mulainya dari mana step by step-nya apa tipnya harus mau dulu harus suka dulu harus suka dulu kalo udah suka harus disiplin disiplin harus komen harus komen gak boleh selingkuh kok jadi kalo udah suka sama cewek udah seharusnya disitu aja gitu kenapa jadi kesitu jadi jangan main-main tapi banyak loh ceweknya ada 4 di tiap kota tapi komen semuanya ya komen semua cuman gak disiplin aja secara adil secara finansial gak apa-apa jadi lu suka dulu katanya kalau selajar basic basic-nya tuh apa tuh gue juga gak ngerti basic-nya harus gimana gimana basic-nya kita harus tapi kalo untuk untuk jet ski orang-orang baru sih gak usah gila-gilaan kalo kecuali kayak emang udah karena kan emang jadi jet ski kalo udah kencang emang udah harus latihannya udah physically udah harus kuat udah harus kuat juga kita gak kita gak nyari badan yang 6-pack cuman yang penting kita kuat kayak what is your strongest weight nah kita nahan geforce geforce bisa sampai 6-7 geforce dan ini udah cerita sih jadi geforce tuh tinggi banget nahannya parah karena kita kita duduk di mobil masih ada senderan kan kita kan gak nyender kita kan pakai tangan pakai forearm kita kita tangan badan kita kita jarinya bisa sekitar 180 km 160-180 km 0-100 kalau belokan kalau belokan gak ada rem belokan pas gas gak boleh rem jadi kita harus nahan geforce semua di badan terus cara beloknya semakin kencang ngegas semakin kencang kita ngegas pas belokan makin rapet belokannya padat iya jadi kita harus basically gas pol belok biar gak diambil orang kalau disini apakah ada kelas-kelasnya untuk mempelajari disini sekarang kalau untuk sekarang baru bikin safari buat orang biasa bisa nyoba ke pulau basically get the fun out of jet skiing dulu baru setelah itu bisa jadi misal udah fun setelah itu ke pulau udah cukup coba yang lain mau berlapang baru pulau pulau pulaunya gak ajak cewek mulu lu jangan gue nanda buat mulu cerem cerem terima kasih terima kasih